Di Kabupaten Rembang, tepatnya di wilayah Desa Senangcoyo, Kecamatan Lasem, terdapat sebuah vihara yang disebut-sebut sebagai vihara tertua dan terbesar se-Asia Tenggara. Kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk melihat vihara yang megah tapi letaknya di dalam hutan. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, teman-teman bisa lewat jalan Pantura Rembang, kemudian cari kota Lasem. Nah, dari penempatan Lasem, teman-teman bisa ambil arah selatan. Karena vihara ini bukan tempat wisata dan tidak dibuka untuk umum, jadi tidak ada petunjuk arah ya. Ceritanya itu kita punya tetangga salah seorang bante atau biksu di sana. Jadi kita ke sini itu, kita bersama beliau. Tanpa beliau mustahil kita boleh masuk ke vihara ini. Jadi intinya kalau teman-teman mau ke sini, cari kenalan dulu dari umat Buddha, biar kita bisa masuk. Oke, sekarang kita kembali ke cerita perjalanan ya. Vihara ini itu letaknya di atas perbukitan. Jadi ini sepanjang jalan yang kita lihat adalah rumah-rumah pemukiman perkampungan warga. Nah, ini kita lurus aja terus ke selatan. Nanti di ujung sana akan ketemu pertigaan jalan. Oke, kita lurus dulu ya. Nah, dari pertigaan depan itu, kita ambil arah kanan ya. Untuk menuju ke lokasi vihara, setidaknya harus menaiki perbukitan dan menembus hutan dan perkebunan yang jarang pemukiman. Nah, ini kita udah mulai di jalan tanjakan ya ini teman-teman. Jadi di sepanjang jalan ini sudah nggak ada lagi rumah warga. Yang ada ini adalah ladang-ladang pertanian dan hutan-hutan jati yang ada di kanan-kiri jalan. Nah, ini lurus aja naik nanti di atas sana akan ketemu viharanya di ujung sana. Di jalan tanjakan ini, jalannya bagus kok teman-teman. Ini jalannya asfal halus, tapi sempit. Jadi kalau kita naik mobil begini, kalau papasan dua mobil nggak bisa. Kalau papasan sama motor, masih bisa walaupun masih harus minggir. Terima kasih telah menonton! Nah, ini kita sudah sampai di depan Gapura Desa Sendang Coy. Nah, di desa inilah letak vihara yang akan kita kunjungi. Tapi setelah masuk di sini, jalannya nggak sebagus yang tadi ya teman-teman. Tapi masih aman kok, masih bisa dilewati. Santai aja. Oke, sebentar lagi kita akan sampai. Sebenarnya tembok yang di sebelah kiri ini itu sudah merupakan tembok dari vihara ya teman-teman. Jadi ini nih, sebelah kiri ini ada tembok. Ini semua adalah tembok vihara. Nah, ini kita masih naik sebentar. Nah, ini kita sudah sampai di depan pintu gerbang. Nah, ini kita sudah sampai ya teman-teman. Kita mau masuk dulu. Ini kita naik tangga. Dan untuk info nih teman-teman, anggaran yang digunakan untuk membangun pintu gerbang depan ini menghabiskan anggaran sebesar 900 juta. Lumayan banget ya teman-teman. Nah, ini kita sudah mulai masuk di area vihara ya. Nah, karena ini memang lataknya di perbukitan. Jadi jalannya ya agak nanjak-nanjak gini. Di halaman awal ini kita akan nemui itu di sebelah kanan. Itu ada bangunan dua lantai. Itu adalah isinya kamar-kamar untuk tamu. Tapi depannya dipakai untuk sekretariat sih. Oke, sekarang kita eksplor masuk lagi ya. Coba kita lihat ada apa lagi di dalam. Pertama, kita akan ketemu pantung ini nih. Ini di halaman depan ya. Nah, ini namanya. Wiharanya adalah vihara rata navana arama sendang coyol lasem. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini. Ini adalah kamar dari bantai atau biksu yang bekerja di sana. Nah, ini penampakan dari luarnya begini. Kita akan memulai perjalanan ini dari spot yang paling atas dulu ya teman-teman. Jadi ini kita dalam perjalanan naik ke arah spot pertama. Karena memang letaknya di perbukitan. Jadi memang jalannya ya agak-agak nanjak gini. Tapi tenang aja jalan naiknya gak terlalu jauh kok. Masih bisa di lewati. Vihara ini berada di area perbukitan gunung lasem seluas 6 hektare. Nah, jadi kalau kita naik di sini nih. Di sebelah kiri kita. Pemandangannya adalah pemandangan perbukitan yang bagus nih teman-teman. Nah, ini nih view kalau kita ambil dari atas tanjakan tadi. View di bawahnya kayak gini. Bagus kan teman-teman? Itu ada pegunungan. Terus yang di arah sana itu nanti adalah pantai ya sebenarnya. Kalau kita bisa lihat dari atas tuh. Vihara yang terletak di lering gunung Argo Puro ini di desa Sundang Coyo, Kecamatan Lasem. Kabupaten Rembang ini disebut vihara terbesar di Asia Tenggara loh teman-teman. Sampailah kita di spot yang pertama. Spot pertama kita yaitu Candi Sudamo Mahatera. Di sekitar replika Candi ini ada ini ya di depannya ada patung Buddha begini di bawah pohon. Candi ini merupakan replika dari Candi Buru Budur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Oke, sekarang aku masuk dulu ya. Sebelum masuk jangan lupa copot alas kaki. Nah, dari dalam penampakannya kayak gini nih. Kayak Candi Buru Budur. Terus di dalamnya itu kalau kita masuk ada ruang peribadatan yang kayak gini. Replika Candi ini dikelilingi tembok yang berbentuk segi empat yang masing-masing sisinya ada pintu masuk. Sekeliling temboknya berisi relief buddha yang tertuliskan kata-kata mutiara pesan moral sang Buddha yang ditulis di permukaan batu. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Kalau kita jalan keliling akan kita dapati macam-macam relief kayak gini. Dan dari relief satu dengan relief yang lainnya itu gambarnya berbeda-beda. Kita dilihat kan ya teman-teman ini macam-macam reliefnya. Nah, untuk pintu gerbangnya modelnya dari keempat sisinya semuanya modelnya sama kayak gitu. Warnanya juga sama agak keemas-emasan gitu. Selamat menikmati. Di belakang relief Candi ini kalau kita belok kiri ini ya ini ada banyak tanaman-tanaman sih ya karena mengeletakannya di perbukitan. Nah, disini akan kita temui kapal. Aku gak tahu juga sih ini ceritanya kapal gimana yang jelas indah kapal ya gini bagus. Di bawahnya itu juga ada airnya. Nah, lokasi sekelilingnya seperti ini view-nya teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman ada yang tahu tentang sejarah dari kapal ini bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kita naik ke atas kapalnya, dari atas kapal view-nya begini. Ini di dalam ini ada patung Buddha. Ya kan? Itu di dalamnya, itu ada di depannya itu dilapis kaca. Terus, di dalam di bawah sini nih ada lorong. Itu ada tangga masuk ke dalam. Cuman gak ngerti juga aku itu isinya apa karena aku gak masuk ya. Terus, nah ini kalau kita ambil view dari atas kapal view-nya begini. Masih bukit-bukit. Oke, sudah ya. Ini kita setelah turun dari kapal, kita mau lanjut lagi perjalanannya. Itu perjalanan ini setelah dari kapal, kita masih melewati replika candi yang tadi. Cuman ini dari sisi arah yang berbeda. Karena memang pintu masuknya hanya dari jalan yang kita lalui tadi untuk yang naik itu. Jadi ini kita keluar lewat pintu depan lagi yang tadi kita mulai masuk. Dan semua sisi tembok-tembok replika candi ini relatif sama ya teman-teman. Semuanya berisikan relief-relief cerita Buddha. Setelah dari replika candi tadi, kita lanjut ke spot berikutnya yaitu ruang penginapan tamu vihara. Nah ini adalah view dari depan ruang tamu itu ya. Jadi view-nya bagus gini. Kita bisa lihat pemandangan dari atas bukit. Setelah dari sini, kita akan menuju 5 spot perjalanan hidup sang Buddha. Sampailah kita berada spot yang pertama yaitu spot yang paling fenomenal, yaitu patung Buddha tidur. Patung ini memiliki panjang hingga 14 meter yang menggambarkan Buddha Siddhartha Gautama saat wafat. Oke next, setelah dari patung Buddha, kemudian ada anak tangga turun, lalu kita turun. Sampailah kita ke view ini. Bagus ya view-nya. Terus di sini ada patung Buddha di bawah pohon. Terus di ujung sana tuh, akan kita jumpai patung Siddhartha Gautama duduk bersila di atas bunga terlatai, sedang menyampaikan ajarannya kepada 5 muridnya. Di situs ini juga terdapat patung seekor rusa. Situs ini menggambarkan Siddhartha Gautama yang telah menjadi Buddha Gautama. Untuk pertama kalinya, Sang Buddha menyampaikan ajarannya kepada 5 muridnya di Taman Rusa Isipatana, India. Dispat berikutnya, kita akan jumpai patung Siddhartha Gautama berdiri di atas bunga terlatai, dengan tangan kanan diangkat setinggi dada, dengan telapak tangan menghadap ke depan. Patung ini menggambarkan Siddhartha Gautama telah menemukan 7 langkah mencapai kesempurnaan hidup. Selesai dari spot ketiga, kita akan disuguhkan dengan patung Siddhartha Gautama setinggi 3 meter, sedang duduk bersemedi di bawah pohon beringin. Badannya terlihat kurus kering, tulang terusunya terlihat menonjol, dengan kedua tangannya diletakkan di depan perut. Patung ini menggambarkan Siddhartha Gautama yang bersemedi selama 6 tahun di hutan Uruvela, India. Untuk spot yang terakhir, kita akan menemui sebuah taman. Di taman inilah menggambarkan momen kelahiran Sang Buddha Siddhartha Gautama. Terdapat Dewi Mahamaya, yaitu Ibunda Siddhartha Gautama, gejah putih, ular naga raksasa sepanjang 25 meter, dan 7 bunga teratai. Semua patung tersebut berwarna emas. Turun dari spot yang terakhir, kita akan ketemu Sekertariat Vihara. Kemudian di depannya di sini adalah kamar bante. Vihara Ratana Fana Aramalasem dikelilingi oleh pagar kokoh dengan gerbang utama yang berkurang besar. Kesan bangunan tua dan megah tergambar seketika kalah masuk area Vihara ini. Luas, kuno, dan megah, kata-kata itulah yang layak tercerminkan dari Vihara ini. Meskipun demikian, sebutan untuk Vihara Ratana Fana Aramalasem sebagai Vihara terbesar dan tertua di Asia Tenggara hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi kebeneranannya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman pecinta sejarah yang mau melakukan studi, nah ini kesempatan ya untuk membuktikan bahwa Vihara ini adalah Vihara yang tertua di Asia Tenggara. Nah, kalau ini kita mau masuk ke area Vihara ya, Vihara yang untuk tempat beribadah. Nah, dari sini kita masuk, udah kelihatan nih pilar-pilar kokohnya dan bangunannya megah dengan arsitektur berwarna putih dan emas. Dari depan terlihat ya teman-teman kemegahan Vihara ini dan terlihat banget kondisi Viharanya bersih. Dengan Vihum masih sama, Vihum perbukitan di depannya. Kemudian, kalau kita lihat dari dekat nih, jendela-jendelanya itu, kacanya ada gambar-gambar Buddha gitu. Nah, kelihat nggak ini teman-teman? Coba deh kita lihat-lihat agak dekat. Nah, ada gambar-gambar Buddha gitu ya. Dan ada kata-kata mutiaranya gitu. Cuma, aku nggak paham ya, itu bahasanya bukan bahasa Indonesia. Sampai di sini ya, perjalanan kita keliling Vihara pada kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!